Halo semuanya, ketemu lagi ya ya dengan Atrivi, kali ini kita mau bahas tentang penipuan penipuan apa bun? penipuan yang mengatas nama kan Indomaret ya teman-teman jadi ceritanya gini, tadi bagi tiba-tiba dapat SMS dari salah seorang, itu isinya kode WhatsApp ada 6 digit udah 6 digit, kemudian selang waktu 5 menit kurang lebih ada WA yang punya seperti ini ya teman-teman ya Assalamualaikum, selamat siang kak maaf ganggu kami dari Kasir Indomaret minta tolong sebentar kak tadi ada pelanggan kami yang beli voucher game tapi kak pas mau input kode vouchernya tadi kita salah input nomor jadi soalnya nomornya sama dengan nomornya kakak cuma beda satu angka belakang jadi kak, jadi SMS-nya terkirip ke nomornya kakak SMS dari WhatsApp yang ada tulisan Thailand-nya kak gitu katanya karena ada kode 6 angka kak untuk kode voucher game TV ya minta tolong kak kalau ada masuk di kakak dikirim ulang ke sini ya atau di screenshot aja kemudian dia WA lagi saya minta tolong kak jika kode vouchernya yang ada masuk di kakak tolong kirim balik ya kak kan gak langsung saya jawab ya dia WA lagi ada gak kak terus WA terus ya terus WA terus ada gak kak tak biarin aja ya takut kan penipuan oke kak oke ini modus penipuan baru ya modus penipuan baru jadi modusnya itu kita dapet SMS pertama kita tuh dapet SMS SMS isinya kode WhatsApp ada 6 digit kan gitu kan ya kemudian setelah dapet SMS kemudian kita dapet WA dapet WA yang mengatasnamakan kasir Indomaret biasanya mereka pake-pakean Indomaret gitu ya untuk meyakinkan kita DP-nya display picture-nya foto profile-nya itu pake pake baju Indomaret belum gak tau mungkin nyomot dari dari web-web atau dari Google atau dari mana atau dari Facebook nyomot aja mereka biasanya kemudian mereka WA ke kita alasannya adalah bahwa ada orang yang beli voucher kemudian salah nginputkan nomernya gitu nomernya diinputkan ke nomor kita gitu terus dia minta kodenya untuk dikirimkan ke dia hati-hati ya teman-teman hati-hati karena kode itu sebenarnya adalah bisa jadi semacam OTP gitu loh ya semacam OTP nah penggunanya untuk apa tujuannya untuk apa kan kita kenal tujuannya untuk apa penasaran jadi banyak macem-macemnya jadi kode OTP ini yang dari nomor kita itu paling banyak digunakan satu untuk penyadapan WhatsApp penyadapan WhatsApp salah satunya penyadapan WhatsApp jadi nanti kalau kita masukkan dia berhasil ngasih dapet kode OTP dari kita itu tadi maka nanti dia bisa menyadar WhatsApp kita oh gitu dia bisa menyadar WhatsApp kita dia pakai WhatsApp kita kemudian biasanya modusnya nanti dia akan meng-copy kontak-kontak yang ada di WhatsApp kita nanti dia akan pura-pura untuk pinjam uang atau apalah gitu artinya mengatasnamakan kita untuk perbuatan yang tidak yang tidak kita lakukan misalnya untuk penipuan atau apa tapi dengan menggunakan pemer kita tujuannya itu hati-hati ya terus ada lagi tujuan yang kedua itu biasanya itu semacam kode verifikasi jadi yang dikirim kode verifikasi itu nanti biasanya untuk pembelian pembelian voucher-voucher voucher game voucher sehingga nanti dia akan menyedot pulsa kita kita enggak ngerti penipu ini digunakan untuk apa kita enggak ngerti digunakan untuk apa-apa untuk sada WhatsApp atau untuk kita untuk beli voucher pulsa kita atau kan kita didaftarkan untuk sesuatu sehingga nanti akan menyedot pulsa kita terus gitu kan enggak tahu nah tadi bunda bingung gitu ini terus gimana karena dia nanya terus nih ceritanya dia nanya terus ada enggak ada enggak gimana kak ada enggak itu kita butuh dan terus akhirnya saya jawab waktu itu ya saya lewat SMS ini emang dari pegawai indu maret mana kan gitu ya dari suatu kota dia menyebut kota yaudah cabang mana nomor induknya berapa nomor induk pegawainya berapa ya kemudian dia ngilang tapi kadang-kadang kalau yang nekat dia ngawur aja dikasih cabangnya nomor induknya apa namanya dia seakan-akan dia gitu kalau teman-teman temui kasus seperti itu kalau mengatas nama induk maret ya sudah gitu minta perwakilan induk maret ketemu di kantor pulisi nanti tak kasih kodenya karena mereka juga enggak berani kan gitu ya tak kasih kodenya minta perwakilan dari induk maret kita ketemuan di kantor pulisi mana misalnya teman-teman tinggalnya di Surabaya perak kita ketemuan di kantor pulisi perak kita kasih kodenya kodenya tak kasih di kantor pulisi pasti gak berani pasti gak berani namanya penipu jadi gitu jadi hati-hati modusnya itu adalah dia pura-pura mengenakan seragam induk maret biar teman-teman meyakinkan mungkin fotonya nyomot dari mana enggak tahu enggak tahu terus kemudian dia mengatas nama induk maret bahwa dia salah kirim voucher ke nomor kita kan gitu ya terus kemudian tolong dikacar aja dia mudah dikacar aja nanti dikirim ke saya padahal itu kode rahasia bisa kode OTP untuk mencadar BA kita atau bisa juga itu digunakan untuk membeli voucher-voucher lewat pulsa kita verifikasinya kan sesuai dia udah udah ada verifikasinya canggih pintar bahaya jadi teman-teman sekali lagi kalau ada kode-kode yang aneh-aneh kode-kode yang yang teman-teman tidak merasa menggunakan itu ya jangan dikasih tahu ke siapapun fatal bisa fatal akibatnya contoh kalau misalnya terjadi mereka mencadar BA kita kita gak ngerti untuk apa nanti digunakan untuk penipuan digunakan untuk apa kita yang kena jadi memang harus waspada ya teman-teman jadi kita jangan asal asal screenshot atau memberikan kode-kode yang biasa meskan ke kita sekarang banyak modus penipuan udah banyak banget kita udah sering upload juga ya tentang modus-modusnya tapi paling banyak pasti sekarang kan hampir semua aplikasi itu menggunakan security otp kan ya otp itu kode rahasia bisa dilihat di channel ini ya one time password jadi kode rahasia yang digunakan ke handphone kita dikirim ke handphone kita nanti itu bisa digunakan untuk misalnya aplikasi nanti ya install aplikasi atau misalnya e-banking untuk transfer dan lain-lainnya gitu nah itu bahaya sekali kan gitu itu bahaya sekali teman-teman hati-hati dengan kode ini hati-hati jadi harus berhati-hati ya kalaupun kita kalian gak tau gitu coba tanya ke yang lebih tau kalau di kasus tadi mengatasi namakan Indomaret ya sudah kalau mau ketemu cari perwakilan Indomaret ya minta perwakilan Indomaret kita ketemu di kamar polisi ya ditantang seperti itu aja ya ya iyalah nanti kalau emang dia bener-bener dari Indomaret kan berani pasti mau kalau enggak pasti dia menghilang menghilang hati-hati ya terutama kadang itu kita itu kan asal percaya gitu ya alah cuma screenshot kode aja akhirnya mau kita transaksi kita gak apa tapi ternyata kan itu kan mungkin kita orangnya terlalu baik ya bisa terlalu baik bisa terlalu terlalu ini kan mereka kan nanya terus gimana yang kita butuh gimana dia nanya terus bisa kita kan kadang kalau pas sibuk ah ini apa nih yaudah ini tak screenshot nih gitu kan udah selesai ya gak tanya-tanya padahal itu fatal 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 hati-hati ya teman-teman kalau ada petugas yang mengatasnamakan Indomaret untuk penikuan seperti itu korbannya ternyata saya coba cari-cari infol gitu ternyata korbannya sudah lumayan kan jadi jangan sampai teman-teman menjadi korban berikutnya kan gitu jangan sampai ya mudah-mudahan kita terhindar dari yang namanya penikuan seperti itu apalagi kalau orang yang sudah sepoy ya barangkali sudah pegang WA kan mereka gak tahu apa-apa kalau semacam itu mungkin kalah screenshot aja udah kirim tapi mereka gak tahu gitu loh dipakai untuk apa dipakai untuk apa oke mungkin itu aja sih ya baik itu teman-teman pembahasan kita tentang penipuan yang mengatasnamakan Indomaret jadi yang mengatasnamakan karyawan Indomaret karyawan Indomaret jadi berhati-hati ya semuanya kalau sudah tahu informasi seperti itu ini jangan langsung percaya kalau dapat SMS jangan langsung percaya soalnya mentang-mentang kadang kita tuh percaya gampang gitu oh ternyata di WhatsApp-nya nih DP-nya pakai foto profilnya pakai baju Indomaret oh ini pasti karyawan Indomaret enggak seperti itu banyak tinggal comot di Facebook di Google tinggal cari tinggal comot jadi bukan berarti yang ngirim ini penipunya jadi bukan berarti yang digambar itu penipunya mereka pasti comot jangan nanti teman-teman salah perasaan ini loh orangnya belum tentu jadi bukan belum tentu pasti bukan yang dipotol itu kan gitu kan ya jadi yang dipotol itu mungkin sama penipunya nyomot aja gambar dari mana gitu dicomot gitu aja sih oke jadi berwaspadalah ya teman-teman tentang penipunya makinamakan pegawai Indomaret oke oke apabila ini sangat bermanfaat infonya bisa di share ke teman-teman biar nanti lebih banyak yang tahu sehingga tidak menjadi kurban berikutnya kasihan soalnya baik terima kasih terima kasih perhatiannya semoga bermanfaat videonya bisa silahkan di share di komen atau di like berkala buat ilmu nya ya terima kasih teman-teman bertemu lagi di video-video berikutnya ya assalamualaikum bye bye